Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pertemuan kita di hari ini atas anugerahnya subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya yaitu Tafsir Sheikh As-Sadi Taizir Al-Karimir Rahman pada pertemuan kali ini kita memulai atau membuka atau berpindah kepada satu surat yang berikutnya yaitu Tafsir Surati An-Nazi'at Tafsir Surati An-Nazi'at yaitu Jus Amah Setelah Amma Yata Sa'alun Ikhwati Filah Rahimani Warahimakumullah Surat An-Nazi'at Wahiyah Makiyatun dia termasuk surat Makiyah termasuk diturunkan sebelum Hijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah Ikhwati Filah Rahimani Warahimakumullah InsyaAllah kita mulai dari awal yang pertama wa'an-Nazi'at wa'an-Nazi'ati Garqah sampai yang ke-14 InsyaAllah Fa'idahum Bishyairah Ya sampai Fa'idahum Bishyairah Wa'an-Nazi'at Wa'an-Nazi'at Rahimani Warahimakumullah Ini Tafsir untuk bagian yang pertama ini Namun demikian sebelum kita masukin Tafsirnya Yahwah kita pingin Muqodimah dulu kita baca sedikit Muqodimah berikut ini Allah Azza wa Jalla telah menciptakan seluruh makhluk ini di seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah kita dan semua manusia tidak ada seorang pun yang bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala walam yatruqhum hamalan dan dia subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan makhluk ini tidak membiarkan mereka tidak meninggalkan mereka sia-sia tanpa diatur tanpa diperintah dan larangan mereka diciptakan oleh Allah dengan selalu diurusi oleh Allah sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah mempunyai mata diurusi diberi cahaya supaya mata bisa melihat misalnya oleh karenanya yang lebih penting lagi masalah perintah dan larangan itu pasti ada Allah mengatur mereka dengan perintah dan larangannya oleh karenanya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka rasul-rasul dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab sucinya supaya para rasul-rasul itu menunjukkan para makhluk ini menunjukkan mereka kepada ad-din al-haq kepada agama yang benar kepada kepatuhan yang benar ketundukan yang benar ketundukan yang ketika manusia tunduk melaksanakannya itu benar-benar menghantarkan mereka kepada tujuannya berhasil meraih kebahagiaan hidup di dunianya dan berkesinambungan hingga akhiratnya dan para rasul itu dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para hamba ini mengingatkan para hamba dari berbuat syirik dari menserikatkan Allah dan atau mendurhakainya ini selama hidup ini setelah mereka diciptakan oleh Allah dan selalu mendapatkan santunan-santunan nikmat darinya dari kasih sayang Allah mereka diatur mereka diatur dengan agama dengan perintah dan larangan tidak dibiarkan begitu saja kemudian akhirnya nanti ada pembalasan dan adalah termasuk kesempurnaan keadilan Allah dan hikmahnya anja'alalahum Allah Allah mengembalikan mereka hidup lagi setelah mereka meninggal untuk supaya Allah memberi balasan kepada setiap yang beramal sesuai amalnya apakah amalnya dalam batasan iman iman dan amal sholah atau amalnya melampaui batas di luar area iman dan amal sholah wafil ayat kita lihat yubayyinullahu halal kuffari indan nafkhi fisur wabaksin nasi min kuburihim dan pada ayat ayat berikut ini yaitu yang pertama sampai 14 surah naziat di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang kafir ketika dibangkitkan dari kuburan mereka ketika ditiupkannya sangka kalah hidup kembali dan bangkitnya semua manusia dari kuburan khawatifillah rahimani wa rahimah gemullah itu mokodimahnya kita mulai masuki tafsiran ayatnya per ayatnya rahimani wa rahimakumullah firmanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah naziat wal nazi'ati gharqa wal nasyitati nashita was sabihati sabaha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amrah lima ayat yang pertama ini adalah hadihi lima ayat ini anna wanna ziat wanna syitat ini adalah al-iqsamat al-iqsamatu bil malaikat il kirami wa af'alihim ini adalah anna ziat anna syitat as sabihat ini adalah namanya sumpah bersumpah bersumpah Allah bersumpah demi malaikat yang mulia dan demi perbuatan perbuatan mereka perbuatan para malaikat adalah lati'ala kamali inkiyadihim liamrillahi wa isra'ihim fitanfidi amri dan perbuatan mereka yang menunjukkan atas kesempurnaan malaikat kesempurnaan ketundukan malaikat kepada perintah Allah dan kesempurnaan bergegasnya mereka bersegeranya mereka dalam melanjutkan perintahnya jadi disini Allah bersumpah demi malaikat dan demi perbuatan mereka dalam anna ziat anna syitat as sabihat as sabiqat al-mudabirat ini sumpah-sumpah dari Allah Allah bersumpah demi al-malaikat dan demi perbuatan mereka yang agung jadi disini al-malaikah dan al-af'al namanya muqsambih muqsambih dengannya Allah bersumpah ada muqsam alaihnya isi sumpahnya yuhtamalu annal muqsamah alaihi al-jaza'u wal-ba'su dan dimungkinkan muqsam alaihnya isi sumpahnya adalah al-jaza'u wal-ba'su kehidupan sesudah kematian dan pembalasan amal ini memang tidak sorry dalam ayat tidak disebutkan di dalam ayat ini bahwa muqsam alaihnya al-jaza'u wal-ba'su tapi ini jadi ketahui atau tersirat dengan bukti bidalili al-ehtiyani bi'ahwalil kiamati ba'dadzalik dengan dalil ini dengan dalil didatangkannya penjelasan detail kondisi kondisi yaumul kiamat setelah lima sumpah itu itu yang keenam berbunyi ayatnya yaumatarjufur rojifah tadzba'u harrodifah ulubwi yaumaiti wa jifah abesoru ha'ashi'ah ini namanya namanya akhwal akhwal yaumil kiamat itu kondisi kondisi yaumul kiamat ini mengisyaratkan berarti muqsam alaih isi sumpahnya adalah al-jaza'u wal-ba'su akhwati filah rahimani warahimakumullah wa yuhtamalu anal muqsamah alaihi wal-muqsamah bihi muttahidan dan juga ada kemungkinan disini muqsam alaih isi sumpah wal-muqsam bih sumpahnya itu adalah muttahidan adalah sama sama-sama malaikat jadi maknanya wa'annahu aksama alal mala'ikah disini dia ta'ala aksama bil mala'ikah wabi af'alihim alal mala'ikah nah begitu disini dia ta'ala bersumpah demi mala'ikat dan bersumpah demi perbuatan perbuatan mereka atas isi sumpah demi mala'ikat juga artinya nah disini Allah bersumpah demi mala'ikat karena agungnya mala'ikat yaitu dikarenakan beriman kepada mala'ikat adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang enam ini alasan yang pertama bahwasannya muqsam alaih dan muqsam bihnya sama yaitu muqsam bihnya al-mala'ikah wa'af'aluhum muqsam alaih juga al-mala'ikah keagungan mala'ikat alasannya apa karena al-iman bil mala'ikah akhadu arganil imani sitah yang kedua alasannya dan juga karena di dalam menyebutkan perbuatan-perbuatan mala'ikat disini di dalamnya ada sesuatu yang mengandung adanya al-jaza al-jaza yang diurusi oleh para mala'ikat ketika manusia meninggal sebelum meninggal dan sesudah meninggal ya khatifillah rahimani warahimakumullah jadi disini an-nazi'ati ghorqa wa'na sito tinasto ya kan ini adalah apa namanya perbuatan-perbuatan mala'ikat dan sendiri mengurusi para manusia ketika mereka meninggal ya kan ketika mereka meninggal wa'na sabiha tisabha fa'na biqo tisabko mengurusi ketika mereka sebelum meninggal fal muda biro ti amro mencakup segala urusan termasuk sesudah mereka meninggal nah adanya urusan dari mala'ikat mengurusi mereka ini ini mengandung adanya al-jazah berarti sekalipun disini dikatakan muksam alayhnya adalah mala'ikat tetap tidak bertentang dengan adanya al-jazah wal-ba'as karena apa yang terkandung di dalam kemuliaannya mala'ikat termasuk mengurusi manusia ketika mati sebelum mati dan sudah mati termasuk al-jazah wal-ba'as ya gitu ya wah ini menggabungkan antara yukhtamal yang pertama dan yukhtamal yang kedua itu tidak pertentangan meskipun disini memang gak sorry gak disebutkan mana muksam alayhnya gak disebutkan karena setelah bersumpah tidak disebutkan muksam alayh hanya langsung disebutkan yaumatar jufur rojifah begitu ya demi pemahamannya memahami rukun sumpah jadi ada sumpahnya wawu ya kan ada muksam bihnya an-nazi'at ada muksam alayhnya ditakdirkan dua kemungkinan itu wakitah baca perinciannya faqal maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'an-nazi'ati gharqah an-nazi'at wahum al-mala'ikah al-lati tanzi'ul arwah bihkuah an-nazi'at adalah para malaikat yang mencabut ruh-ruh dengan kuat dengan keras jadi ini adalah wawu an-nazi'at demi para malaikat pencabut nyawa dengan kuat wa tuhriku fi nazi'iha dan sangat mendalam di dalam mencabutnya diwala pertunyawa tidak mau keluar tetap dicabut dari mendalam dari dalam hatta tahrujar ruhu fatu jazabi amalia sehingga rohnya keluar lalu langsung diberi balasan sesuai amalnya sejauh mana dia menyambut iman atau di luar iman amalnya di dalam takwa atau di luar takwa akan diberi balasan sesuai itu yang kedua wan-na-sitot tinashtot wahumul malaikatu aidon jadi an-na-sitot ini sumpah yang kedua juga demi malaikat malaikat apa itu an-na-sitot malaikat tajikta dibu al-arwah biku watin wan-nasatin yaitu malaikat yang mencabut ruh dengan 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 kuat dan dengan semangat ya khawatir vila semangatnya semangat 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 lemah-lembut ya dengan baik atau dikatakan atau dikatakan dipisahkan antara yang pertama dan kedua dikatakan an-na-nasto yakunuli arwahil mu'minin mencabut nyawa dengan naset dengan kuat lemah-lembut ini untuk ruhnya orang mu'min dan mencabut dengan dengan kuat dan keras itu untuk ruhnya orang-orang kafir memang orang kafir itu tentunya dia karena gak percaya dia maunya gak mati dicabuti dengan cabutan yang sangat keras dan mendalam ya yang ketiga was-sabiha tisabaha as-sabiha juga para malaikat itu malaikat yang ay-al-mutarad didati fil-hawai su'udan wa-nuzulan itu para malaikat yang mutarad didat yang bolak-balik yang bolak-balik di udara naik turun naik turun sabaha dengan cepat ini masyaallah para malaikat ini bisa naik turun naik turun gak pakai pesawat terbang ini walau alam gak kelihatan gak pakai challenger gak pakai roket walau alam dengar sangat mudah di udara ini terus naik turun naik turun bolak-balik mutarad didat tu'as-sabihat dan dengan sangat cepat fas-sabihat sabaha ini memang masyaallah keagungan malaikat makanya af-alihim ad-dalati ala kamali inkiyadihim li-amrillahi wa-isra'ihim fitanfizi amrihi yang keempat yang keempat yang keempat yaitu fas-sabikot fas-sabikot as-sabikot ayfas-sabikot li-ghairiha sab-khan fatubadiru li-amrillahi wa-tasbiku as-syayatina fi-i-sholil wahyi ila rusulillah hatta la-tastariqah mereka para malaikat itu adalah as-sabikat as-sabikot adalah mereka as-sabikot mereka adalah malaikat-malaikat yang mendahului mendahului selain malaikat dengan sangat kencang sehingga mereka ini para mangkat itu betul-betul bergegas al-mubadaroh bergegas terhadap perintah Allah di mereka itu terhadap perintah Allah itu bergegas dengan cepat dengan kuat melaksanakannya jangan kalau perintahnya Allah lambat malas kalau kemauan hawan nafsu cepat itu kita harus mengatur kalau ini malaikat mereka untuk perintah Allah mereka tubadir fas-sabikot sabqa termasuk disini diterangkan itu watas bikus sayatin para malaikat mendahului para setan jadi ini malaikat mendahului para setan lebih kencang para malaikat di dalam menyampaikan wahyu isol ini dari ini masdar ini masdar dari ausola ausola yusilu isol isol ini yaknya gantian wahu asalnya iusola dari ausola yusilu iusol wahu ganti yak menjadi isol kuli batil wahu yaan lil munasabah fi isol lil wahyi di dalam menyampaikan wahyu kepada para rasul rasul Allah sehingga setan setan itulah tastari koh sehingga setan setan itu tidak bisa mencuri wahyu ini tastari koh mencuri makanya dibaca tastari koh kofnya tidak tasdid al-kof al-kofu mukhaffafah la musyaddadah sehingga fa'fiilnya sin ya fa'fiilnya sin ainnya ro lamnya kof jadi wazahnya ifta'ala jangan keliru wazahnya istaf'ala loh ya jangan keliru wazahnya istaf'ala kalau istaf'ala nanti fa'nya ro mudu'af tastarik koh nanti berarti artinya ini harus wazahnya ifta'ala sehingga fa'nya itu sin terus ainya ro lamnya kof berarti ini binasuhih sohih salim bukan mudu'af kofnya tidak tasdid ini artinya mencuri sehingga setan setan itu tidak bisa mencuri wahyu karena apa para malaik yang membawanya adalah lebih duluan lebih cepat itu fasabikoti sabqo nah yang kelima ikhpatifillah rahimani warahimakumullah fal mudabbirati amrah fal mudabbirati amrah yaitu as'al malaikat alladina wakkalah humullahu ayyudabbiru kasiran min umuri al-alami al-ulwiji was-sufliji min al-amtari wal-nabati wal-asjari wal-riahi wal-bihari wal-acinnati wal-khayawan wal-jannati wal-nari wal-ghoiridari fal mudabbirati amrah dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan di para malaikat yang Allah menjadikan mereka pengatur urusan mengatur kebanyakan dari perkara-perkara di alam ini baik alam atas maupun alam bawah mengatur urusan seperti urusan antor urusan mengatur urusan hujan urusan nabat urusan menumbuhkan menumbuh-numbuhkan bagaimana biji ya gitu kan tumbuh nah itu untuk rezeki urusan asjar pepohonan ar-riyah angin bihar laut al-ajinna janin-janin al-hayau anak hewan hingga urusan surga dan neraka jadi ini mengatur segala urusan ketika meninggalnya manusia sebelum manusia meninggal dan sesudah mereka meninggal falmud dirati amrah yakwati filah rahimani warahim akumullah itu al-iksamat lima ayat yang pertama al-iksamat bilmalaikati wabi af'alihim adalati ala kamali inkiyadihim liamrillahi wa isra'ihim yang ke-6 yang disini menerangkan mengisaratkan isi sumpah juga bisa sesuai ihtimal yang pertama yang dimaksudkan ar-rajifah yaitu kiamusa'ah tegaknya kiamat jadi kiamusa'ah tegaknya kiamat dinamakan yaumatar jufur rojifah ini memang kenapa kenapa kiamusa'ah tegaknya kiamat dinamakan kiamat karena yaumatar jufur rojifah karena itu adalah hari yang di hari itu benar-benar satu-satunya bergetar yang paling gemetaran yang paling gemetaran yang paling gemetaran yaumatar jufur rojifah betul-betul guncangan getaran ya hari itulah tiada getaran sebelum itu yang seperti itu itulah kiamusa'ah dinamakan yaumatar jufur rojifah bahkan tidaknya sekali diikuti tat ba'uha rojifah ini sama tat ba'uha rojifah tat ba'uha at-tabi'ah tat ba'uha at-tabi'ah atau tardufuha rojifah jadi tabi'ah dengan rojifah itu sama sama artinya juga sama wajannya ini tabi'ah itu tabi'ah yat ba'u ditad ba'u juga sama rojifah rojifah yardufu rojifah yardufu ditad ba'uha rojifah tad ba'uha rojifah secara makna sama makna tabi'ah dengan rojifah atau rojifah yardufu juga sama begitu artinya sama tadba'u harrodifah ay rojifah tul ukhroh alati tardufuha atau ar rojifah tul ukhroh alati tardafuha rojifah yardufu yaitu mengikutinya pengikut gitu tadba'u harrodifah mengikutinya pengikut apa yang dimaksudkan pengikut disini pengikut yang hebat pengikut yang satu-satunya apa itu pengikut itu pengikut ar-rojifatul ukhroh yaitu getaran gemetaran kuncangan yang kedua yang berikutnya yang mengikuti ar-rojifatul ulah watak titil wahad datang sesudahnya sehingga semua manusia bangkit hidup ya lalu kejadian yang terjadi setelah tadba'u harrodifah kejadian hari itu nanti adalah kulubwi yaum ma'idi wajifah nah gitu kulubwi yaum ma'idi wajifah rahim ini warahim akum lah kulubwi yaum ma'idi wajifah hati hati para manusia yaum ma'idin hari itu hari ketika yaum tarjufur rajifah tatba'u harrodifah hati pada hari itu hati manusia wajifah hati pada hari itu ketakutan ketakutan ya gemetaran ya kan gemetaran ketakutan gelisah gelisah khawatifilah rahim 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 kenapa demikian kenapa hati pada hari itu wajifah ketakutan gemetaran dan gelisah cemas ya min karena karena apa min syiddhati matara watasma dikarenakan sangat dahsyatnya ma' peristiwa-peristiwa yang terjadi peristiwa yang ia lihat peristiwa yang ia dengar jadi waktu itu jika dibangkitkan dari alam kubur ya mereka semua melihat dan mendengar perkara-perkara-perkara yang menakjubkan yang menghirankan sehingga hati mereka wajifatun hati mereka mujifatun munza'ijah hati mereka ketakutan gemetaran gelisah cemas dan pandangannya dan pandangan hari itu khasiyah mereka khusuk khusuk tidak bisa menghindari menghindari perintah-perintah menghindari peraturan-peraturan menghindari peristiwa yang terjadi kalau di dunia orang-orang kafir tidak mau khusuk menerima perintah Allah menerima wahyu Allah mereka bisa menghindari pindah ke peraturan yang lain ke hukum yang lain hukum yang mereka buat sendiri itu bisa namun biryamul kiamah mereka harus menerima semua apa yang terjadi sehingga pandangannya tertunduk pandangannya terhina tidak bisa menghindar kemanapun tidak menemukan tempat yang lain harus patuh menjalani semua proses tidak bisa menghindarinya rasa takut sungguh-sungguh telah menguasai hati mereka kecemasan cemas kehiranan telah menguasai dan telah menghilangkan pikiran mereka telah menghilangkan pikiran mereka kacau mengacau pikiran mereka kemudian ta'asuf ya ta'asuf yaitu menyesal duka cita itu mengalahkan mereka dikalahkan oleh duka cita yang ada duka cita penyesalan yang ada menyesal mereka di disitu menyesal memang demikian menyesal itu di belakang ya kan di dunia tidak mau khusuk nah disana harus khusuk tapi khusuknya khusuk yang tidak berguna lagi maka bermakna dalilah hakiroh di dunia ini manusia beriman khusuk menunekan sholat menegakkan sholat menunekan perintah Allah itu khusuk yang terhormat khusuk yang dimuliakan karena mereka bertanda menyambut seruan Allah yang maha pemurah makanya kita kalau ibadah suruh khusuk khusuk menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini supaya tidak menyesal supaya di belakang tidak menyesal kalau di dunia tidak mau menerima hukum Allah nanti disana pasti menerima tapi penerima yang sudah kedaluarsa yang adanya khusyiat bermakna dalilah hakiroh nah gitu karena penyesalan yang mendominasi yang menguasai saat itu di dunia mereka angkuh sebagaimana yang Allah firmankan di ayat ayat berikutnya ini Allah menerangkan tentang sikap mereka di dunia sehingga di akhiratnya mereka khusyiat delilah hakiroh ini khusyiat yakulun ya khusyiat rahimani warahimakumullah yakulun yakuluna a'inna lamarduduna filhafirah nah itu yakulun yakulun itu wawunya wawu jamaah ya kan wawu fa'il siapa atau kemana tempat kembalinya nah beliau terangkan tempat kembalinya wawu jamaah ay al-kufar al-kufar mengatakan a'inna lamarduduna filhafirah mengatakannya sewaktu di dunia sewaktu di dunia jadi di dunia dahulu mereka tidak mau khusyiat tidak mau menerima dengan baik wahyu Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengatakan ucapan a'inna lamarduduna filhafirah itu ala wajuhi takdib atas sisi mendustakan wahyu Allah mereka mengatakan a'inna lamarduduna filhafirah ya gitu apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula apakah kami apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat yang baliyatan futatan yang sudah baliyatan futatan hancur lumat kami akan dikembalikan lagi berarti kata mereka kalau demikian itu itu adalah suatu pengembalian yang merugikan dimana itu tidak sadar ngerti kalau sampai dikembalikan itu memang mereka akan rugi karena mereka tidak percaya tidak mempersiapkan amal itu hari itu memang tidak percaya tidak mempersiapkan amal mereka tidak mau beriman tidak mau beramal takwa itu kenapa memang mereka adalah mereka menganggap mustahil Allah menghidupkan mereka sesuai peninggal besok mereka 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 menganggap mustahil Allah bakal mengulangi mereka lagi ketika mereka sudah hancur tinggal tulang belulang yang lumat hancur lumat nah mereka mengatakan ini itu menunjukkan kebodohan mereka 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 mengatakan ucapan itu karena kebodohan mereka ketidaktauan mereka akan kemampuan Allah Allah di mereka mereka sampai tidak mengetahui kemampuan Allah kok tidak sadar mereka ada itu yang menciptakan siapa itu kan secara mudahnya seharusnya mudah bagi semua manusia mengetahui kemampuan Allah Allah benar-benar maha mampu buktinya aku ada aku dia ciptakan kan itu makanya kalau sampai tidak mengetahui kemah mampuan Allah namanya kebodohan yang nyata bodoh yang benar-benar bodoh kalau sampai tidak mengetahui kemampuan Allah malahan tajarru'an alaih berani atas Allah berani terhadap Allah khatifillah rahimani warahimakum Allah kemudian alman menerangkan hakikat kemah mampuannya Allah berfirman menjelaskan penjelasan mudah bagi Allah melaksanakan perkara ini mudahnya perkara ini atas Allah Allah menjelaskan mudahnya perkara ini mudahnya perkara ini mudahnya perkara menghidupkan manusia walaupun sudah menjadi izaman nahhirah mudah bagi Allah itu Allah katakan sesungguhnya itu hanyalah satu kali tiupan saja apa ya ya disini adalah pengembalian ya pengembalian hidup al-khayatu kehidupan nanti sesudah kematian itu hanya dengan zajeratu wahidah hanyalah satu kali tiupan saja ayy yunfakhu fi hafizur sekali tiupan saja fa'idal khala'iku kulluhum maka makhluk-makhluk seluruhnya bisahiroh ayy ala wajahil art mereka langsung di permukaan bumi di permukaan bumi nah di permukaan bumi dinamakan bisahiroh memang mereka sahar memang disitu sudah tidak bisa tidur lagi mereka tidak bisa tidur lagi terus di permukaan bumi menghadapi problem-problem berbagai peristiwa-peristiwa yaitu kiam yang turun mereka berdiri di muka bumi tidak pernah bisa tidur bisahar mereka begadang siang malam kiam yang turun apa yang turun mereka tinggal menunggu menanti apa yang diperbuat oleh Allah terhadap diri-diri mereka dan mereka tidak punya kuasa apa-apa di yang turun Allah mengumpulkan mereka Allah memutuskan diantara mereka dengan hukum yang adil memberi mereka balasan sesuai amal mereka sesuai kekufuran mereka bagi yang kafir demikian untuk tafsir yang pertama dari surah an-nazi'at yang pertama sampai 14 kita tutup pertemuan kita dari pembahasan tafsir yang pertama dari an-nazi'at ini dengan fawaid wa'ahkam dengan fawaidu wa'ahkam faidah faidah dan hukum hukum yang pertama Aksamallahu bilmalaikatil kiram wabi af'alihim adalati ala kamali in giyadim li'amrillahi wa'isra'ihim fitanfidhi ala an-al-giyam ta'akkun laraib di Allah bersumpah demi ma'al-giyam yang mulia dan demi perbuatan-perbuatan mereka yang menunjukkan kesempurnaan kepatuhan kepada perintah Allah dan bersegeranya mereka dalam menunikannya atas bahwa sesungguhnya al-giyam ha'kun laraib apa bedanya ala disini dengan ala disini ala disini ala disini muta'alikun bidalah adalati ala gitu adalati ala kalau ala disini muta'alik dengan aksama dengan aksama jadi muksam alaih gitu jadi ini namanya isi sumpah ini an-al-giyam ta'akkun laraib ini muksam alaih jadi aksama ala ini aksama bih ini muksam bih aksama ala ini muksam alaih pokoknya ada muksam bihi ada muksam alaihi jadi muksam bih Allah bersumpah demi malaikat dan bersumpah demi perbuatan mereka muksam alaih isi sumpahnya apa an-al-giyam hata hakkun laraib ini yang pertama ya rahimani warahim yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala yuksimu bimasha'amin makhlukatih Allah subhanahu wa ta'ala berhak bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya yang dia kehendaki seperti disini bersumpah demi al-malaikat dan demi perbuatan mereka itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu semua menunjukkan keagungan Allah yang menciptakan para makhluk yang menciptakan para makhluk kan Allah subhanahu wa ta'ala ya yang menciptakannya amal makhluku falayajuzulahu ayyuksimabigoyrilah ada pun para makhluk tidak ada hak tidak boleh bagi mereka bersumpah dengan selain Allah ya karena manusia ini yang menciptakan malaikat manusia tidak menciptakan udara tidak boleh bersumpah demi makhluk itu manusia harus bersumpah demi Allah yang menciptakan para makhluk yang menciptakan diri mereka juga nah kalau Allah memang pencipta semua makhluk jadi al-berhak untuk bersumpah demi apapun yang dia ciptakan karena semua itu ciptaan Allah maka menunjukkan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga ikhwati filah rahimani warahimakumullah taktari bul'aradu wa ta'tazalzalu bumi seluruhnya itu guncang ya berguncang hinan nafkhotil ula hinan nafkhotil ula fisuri ketika tiupan sangka kalah yang pertama fayamutu uluhayin maka semua yang hidup mati menjadi mati illa man sya'allah kecuali yang Allah kehendaki sebagaimana seperti sebagian syuhada illa man sya'allah kemudian ditiupkanlah sangka kalah yang berikutnya maka tiba-tiba semua manusia berdiri di pemukaan bumi yang lurun menanti apa yang akan diperbuat terhadap diri-diri mereka tinggal menanti mereka dan tidak bisa mengelak sama sekali semua pasti menjalani apa yang akan diperbuat kepada diri mereka sesuai amal mereka semasa di dunianya yang keempat inda nafifisuri wakiyamil ambwati min kuburihim ketika ditiupkannya sangka kalah dan bangkitnya semua orang mati dari kuburan mereka ketika itu tartajifu kulubul kufar ketika itu hatinya orang-orang kafir gemetaran kenapa min sidratil khaufi wal hala karena sangat nya ketakutan karena sangatnya ketakutan jadi itu min ya min disini itu min menerangkan apa sebab ya itu min menerangkan apa menerangkan sebab jadi karena sebab sangatnya ketakutan wal hala dan karena sangatnya kegelisahan kenapa takut dan gelisah iya sewajarnya melangkan gelisah dan takut kenapa iya karena 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 perkara-perkara apa saja yang dahulu semasa di dunia mereka dustakan mereka inkari hari ini menjadi fakta kenyataan nampak di depan mata mereka bagaimana gak takut gak gelisah jadi apa yang mereka dunia dulu ingkari pada kotras jadi menanggalkan kolutil kaidam karutun khosiro ini mereka kan dulu gak percaya dan sekarang fakta asbakhal yaum mawakian dohiron amamahum nah makanya mereka syidratil khobal halap sehingga hati mereka betul-betul gemutar yang kelima yang kelima rahimani warahimakumullah al-kufaru yakuluna istihzaan anurja'u ilal khayati bakdal mauti wabada ansirna idho man baliyatan paniyatan nah gitu orang-orang kaget dunia ini dalam rangka mengejek mereka mengatakan apakah kami akan dikembalikan hidup sesudah mati sesudah kami menjadi tulang-tulang yang hancur luluh nah gitu jadi ini wamin jahlihim billah fa'innahum layak lamuna anala amro layah taju aksara min sayhatin wahidah jadi termasuk kebodohan mereka akan Allah ketidaktahuan mereka tentang keagungan Allah diantaranya adalah mereka tidak mengetahui bahwa perkara ini perkara menghidupkan sesudah mati itu tidak lebih dari sekedar satu tiupan saja fa'innahum kiamun alawajil art maka tiba-tiba semua mereka langsung berdiri di muka bumi jadi yang kena menerangkan takriru aqidah tilbaksi wal jazah ini menerangkan pengesahan jelas benarnya akidah pengesahan kita punya keyakinan al-baksi wal jazah kita yakin ada al-baksi yakin al-jazah adalah sah dibuktikan dengan al-eksamat bil-eksamati alaiha ada sumpah-sumpah disini dan disebutkan cara terjadinya sekedar apa tidak lebih dari sekali tiupan saja maka kita benar kalau yakin itu benar disahkan kita meyakini adanya al-baksi wal jazah segera bersiap-siap maka beli terangkan yang berikutnya ala kuli muslim wajib atas setiap muslim ayyasta'idah wajib bersiap-siap untuk hari itu liyaw mil'aradil akbar bersiap-siap untuk hari itu nah persiapannya bagaimana persiapannya sekarang ini di dunia ini sedini kita bersiap-siap bil'imani billah kita menyiapkan dan beri iman kepada Allah mengimani Al-Quran mengkaji Al-Quran mengimani Allah dan keesahannya wala'a'malis sholihah dan amal-amal yang sholih terakhir yang kedua yang kedua annafku fisuri minnal'a'malil muwakala tidil malagah bi'amrin minallah meniup sangka kala ini termasuk amal-amal yang di wakilkan kepada para malaikat dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya khutfillah itu yang kita bahas pertemuan kita hari ini ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala ada kekurang dari saya Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati